Hai ada main kau pisang Gak, 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 kalau kalian melihatnya kalian bahagia berarti gue lebih bahagia apa yang kalian lihat Jadi, gak mau sih, gak mau sih, ya bener dong, kalau kalian lihat gue berdua bahagia berarti gue lebih bahagia dari kalian, bener dong Ya maaf ya, gak salah kan aku, iya gitu lah, intinya itu bahasa koran Tapi yang paling penting, gimana caranya, gue bilang sama manda waktu itu, dia kan baik banget, dia kadang nganterin gue syuting Walaupun memang ini sekaligus syuting juga malamnya, ini sama seperti yang tadi nih, gue syuting, dia nganterin gue, padahal disyuting jam 8 Tapi dia udah nganterin gue jam 5, dia nungguin gue, dan gue sepertanya sama manda, kamu ngecape nganterin aku syuting dulu dari kemarin-kemarin Dia bilang, selagi kita bisa quality time, kita selalu bisa bersama, kita bersama Gitu sih temen-temen, ya gue seneng aja gitu loh ketika Ya pokoknya baik lah, baik dari segiapapun, memang semua orang kan baik, tapi baiknya, dia di mata gue tuh, biar gue aja tau Tidak perlu gue jabarin, yang penting gue ngerasa, apa ya Setiap harinya tuh, senyum mulut gue, gue tau Apa sih, gak jelas, ponjok nih Apa yang membuat, setiap hari pengennya senyum terus, ketiga ketemu Gak tau Ya mungkin karena udah mengenal satu sama lain lah, habis itu seling melengkapi, kita tau apa yang kita butuhin Pasti kan kalo misal, gak tau ya, menurut aku kalo pacaran itu kan, kita harus tau, kita butuhnya apa sih Gitu loh, kita maunya juga pacar yang produktif, pacar yang seling melengkapi, tau kekurangan kita satu sama lain Kita maunya tuh, karena kita mungkin udah gak nyari materi sama fisik ya, kita cuma nyari itu cinta lah Iya Lo gak usah nyari, mohon maaf ya, lo gak usah nyari yang namanya fisik Apa yang bisa gue ambilin nama fisik gue Ya kan aku bilang kan, gak udah ngangin Iya bener, bener Kalo misalkan kamu nyari fisik, ngomongin kamu mau sama aku, jadi lo gak perlu nyari fisik Kalo lo nyari fisik, mohon maaf, buka gue kayak gini Lo kalo nyari materi, mohon maaf, gue gini-gini aja Tapi lo liat kesungguhan hati gue Ada banyak ngomong lo Apa mana artinya yang membuat lo mau nih? Ya kenapa gak aja sih Ya udah gitu aja sih Malah dengan orang yang ingin memojokkan dengan kekurangan seseorang Itu malah bikin gue jadi, gue menutupi dengan itu semua gitu loh Gue gak mau denger apa-apa orang, gue meyakinkan perasaan gue Karena bukan itu yang gue cari sih Karena mungkin udah terlalu lama dunia entertain, banyak yang fake, banyak yang munafik, banyak toxic people Jadi gue udah gak nyari itu sih, gue nyarinya untuk akhiratnya Berarti Bang Billy sudah masuk? Gak perlu harus diomongnya iain kan? Manda tapi seperti apa mungkin perjuangan Bang Billy nih? Untuk ngejar-ngejar Ramanda kan? Gak ada yang ngejar, gue ngejar Gak sama-sama Gak sama-sama Gak sama-sama Mau yang mana nih siapa yang nanya tuh? Nyangka gak sih mungkin sekarang kalian bener-bener pacaran nih, dekas, satu sama lain Dulu kan hanya sebatas profesional kerja gitu Membangun chemistry, tapi sekarang jadi beneran nih Nyangka gak sih mungkin ngeliat yang sekarang ini? Kan semuanya memang butuh proses kan Mbak sama emas sih kalau punya pasangan pasti ada prosesnya juga kan Perkenalan dulu, tiba-tiba menemukan kenyamanan Menemukan kebahagiaan Akhirnya ngejalanin Udah tau satu sama lain Kebahagiaannya makin dalam Makin seneng Abis waktu berdua Semuanya proses Ya itu namanya proses sih wajar lah Gitu gak? Kalau misalkan langsung tiba-tiba kita di depan media yang kita pacaran Takutnya nanti orang-orang Apa ya? Mungkin karena netizen Atau gak Warga Indonesia udah disering diasupin settingan Jadi mereka pikir Kita seperti settingan gitu loh Nah kalau membahas settingan Gue ngejalanin sama Amanda itu hampir beberapa bulan Yang harus di gasbawahi Ini Ini real Orang ketika bilang gue settingan Gue sama Amanda cuma bisa ketawa doang Biarkan aja Memang ini kita lah sebagai pelakon Mereka-mereka sebagai penonton Mereka menikmati apa yang kita sudah jalankan Walaupun memang kenyataannya real Tapi mereka masih bertanya-tanya Malah kalau misalkan kita Kalau kita gak blow up Maksudnya kita gak open tentang hubungan kita Kita akan terus dibalikin settingan Dan aku harusnya juga gak masalah Gak masalah Dan kenapa Gue sama Amanda baru ngomong sekarang ini Secara gamblah gitu Karena memang Awalnya gue tuh Memang udah cukup gue sama Amanda yang bahagia Cukup gue sama Amanda yang tau Biarin orang mau ngomong pro dan kontra Mau ngomong ini itu segala macem Biarin aja Biar orang yang bertanya-tanya Mau dibilang apa Apa-apa segala macem Karena mungkin kita berdua tuh gak butuh orang Satu hal Satu hal Yang tadi gue bilang kenapa gue harus ngomong Karena memang Ketika gue udah Diem-diem aja Biar gue yang tau berdua tiba-tiba Adalah istilah kasarnya Akun-akun yang Bisa dibilang akun gosip Akhirnya Masih bertanya bener gak sih Oh ternyata bener Oh ternyata bener Akhirnya ya blow up lah Hubungan gue sama Amanda Akhirnya gue kasih tau Kalau memang gue sama Amanda tuh Memang udah Disilah kasarnya Eh bukan disilah kasar Gue sama Amanda tuh ya udah Ujalanin aja Apa yang harus digalanin Cuma sekali Amanda gak pernah bete Enggak Karena itu namanya juga berita Tadi gak denger ya Orang kita ketawa-tawa doang Malah kita kayak Gini Orang mau bilang settingan Orang bilang Aku pun cabe-cabean Aku gak pernah merasa Karena ya emang aslinya gak kayak gitu sih Jadi ya Ya gak apa-apa Makin sering diundang Tapi tidak menyenggol orang Ya udah Ada untungnya gak Sempet kaget gak sih Ketika di respon Dicolek Cabe-cabe yang sorry to say Enggak Enggak sih gak pernah merasa Bang Billy mungkin Enggak tau No comment gak betul Billy, Amanda ini kayaknya Setiap hari Selalu tampil bersama Terus gimana pun Kayaknya selalu Mempel Karena saling kerinduan Kangen satu sama Amanda Terus percaya sempit Gue hampir Setiap saat ketemu sama Amanda Amanda setiap hari Ada kegiatan Gue setiap hari ada kegiatan Sekali gak ketemu Paling beberapa jam Dan mungkin kalo gak ketemu banget Dua hari Dua hari Kita udah Dua hari pun Itu gue setiap saat Video call Dia sih gak pernah video call gue Gue selalu video call mulu Aku lagi disini Aku lagi disini Aku lagi disini Kamu lagi ngapain sih Kalo dia nanya gue Kamu lagi apa Video call langsung Kalo dia lagi sibuk Ada kerjaan dirumah Gue lagi ngurus semua maunya Atau lagi kegiatan Di whatsapp Baru langsung di video call Gitu-itu aja sih temen temen Pokoknya buat Temen temen Doain aja lah Yang terbaik Buat netizen Buat pemirsa yang dirumah Mohon maaf Kalo misalkan memang Dengan Dengan Hubungan gue sama Amanda Kalian masih bertanya-tanya Pro dan kontra Seperti apa Ya kita berdua mohon maaf Dan yang paling penting Bahagiannya kita berdua yang tahu Senangnya kita berdua yang tahu Jadi buat kalian semua Tinggal nikmatin aja Mau kalian komentar pro dan kontra Yang kita terima Inilah menjadi konsekuensi kita berdua Sebagai kalau figur Ya seperti ini Gitu sih temen temen Oke Billy Billy sama anda ini kan Boleh dibilang Bang banyak banget bang Kurang lebih kan udah Gimana Saling Mengerti Kekurangan Satu sama lain Gak semungkin Billy tau Yang gak suka Dari mana Awal lah Awal pasaran lah Billy juga udah 30 tahun Dan diomongin kali Apa mungkin Billy udah 30 Ya pastinya Billy juga Umurnya udah cukup Dewasa Akunya juga Walaupun umurku masih muda Tapi kan aku pernah ya gagal lah Dan dari situ kan belajar Dari situ yang mau hubungannya juga Langgeng Panjang Ya pasti awal Yang pasti akan ditanya Kita harus tahu Isi hati kita seperti apa Awalnya Bro makasih temen temen Yang pasti udah pulang belum tim Itu itu Mana lebih tinggal Itu timnya Itu timnya Itu timnya mobilnya tuh loh anxi Yang pasti Yangzilla Ngay Yang ten Terima kasih.